Pemirsa Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza baru-baru ini memperingatkan bahwa setidaknya tiga rumah sakit mungkin terpaksa ditutup karena tidak ada cukup bahan bakar untuk pembangkit listrik yang vital bagi pasokan di rumah sakit. Krisis bahan bakar terbaru dimulai setelah Zionis Israel menghentikan jutaan dolar dari transfer pemerintah Qatar ke wilayah Palestina lebih dari dua minggu lalu.